Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Zodiac yang akan mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan langsung saja Zodiac pertama yang berpotensi Mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Adalah untuk teman-teman cancer Nah kenapa teman-teman cancer berpotensi Mendapatkan jodoh di bulan Oktober tahun 2021 Walaupun masih bisa dikatakan Teman-teman cancer di bulan Oktober tahun 2021 Masih dilingkupi dengan berbagai macam rasa trauma yang ada di dalam diri kamu Tetapi ini tidak menghalangi Tidak menghalangi intensi dan juga kemampuan kamu Untuk mendapatkan jodoh di bulan Oktober tahun 2021 Karena apa secara posisi keuangan Teman-teman cancer bisa dikatakan secara posisi keuangan Kamu cukup mapan sekali Sehingga tidak ada alasan untuk kamu tidak mendapatkan jodoh Tidak mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 ini Tetapi kamu juga harus ingat Bahwa kamu juga harus tetap berhati-hati Dengan trauma masa lalu kamu Artinya apa? Di sini di bulan Oktober tahun 2021 Memang untuk teman-teman cancer Sangat terbuka sekali Peluang untuk bisa mendapatkan pasangan Peluang untuk bisa mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Tetapi kamu harus ingat Bahwa masih ada luka yang membekas di dalam diri kamu Masih ada trauma masa lalu Yang ada di dalam diri kamu Nah trauma masa lalu itu Usahakan harus kamu sembuhkan dulu Sebelum kamu membuka hati Dengan seseorang yang baru Dan di bulan Oktober tahun 2021 Saya melihat untuk teman-teman cancer Sangat terbuka sekali Peluang kamu untuk mendapatkan pasangan Untuk mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Dan kemudian Zodiac yang kedua Yang akan mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Adalah teman-teman Taurus Nah di sini ada kartu The Devil Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Ada kartu Queen of Cup Nah di sini saya sampaikan Sebelum kamu memilih pasangan Yang cocok buat kamu Sebelum kamu membuka hati Hati-hati Dalam membuka hati Karena apa? Karena situasinya Di sini saya melihat Untuk teman-teman Taurus Kamu harus lebih cermat lagi Kepada orang-orang yang memang datang Hanya untuk menyakiti kamu Karena situasinya Pada bulan Oktober tahun 2021 Khususnya untuk teman-teman Taurus Mohon maaf Teman-teman Taurus yang single Teman-teman Taurus yang jumlo Di sini memang banyak sekali Memang banyak sekali Orang-orang yang mendekat kepada kamu Orang-orang yang memang datang kepada diri kamu Nah di sini kamu harus melakukan proses seleksi Jangan sampai kamu terlalu membuka hati Sehingga kamu membiarkan hati kamu tersakiti kembali Karena apa? Dengan banyaknya orang yang datang Seharusnya kamu bisa lebih cermat Harus bisa lebih bijaksana Supaya tidak terjadi rasa sakit hati Yang bakal kamu terima Di bulan Oktober tahun 2021 Karena situasinya Di sini memang kamu harus ingat Bahwa kamu harus mampu Melakukan proses seleksi Supaya kamu tidak mudah disakiti Dan juga tidak mudah dimanfaatkan Oleh orang-orang yang memang Akan datang di bulan Oktober Tahun 2021 ini Kenapa? Di bulan Oktober Akan ada banyak sekali Orang-orang yang akan datang Menghampiri kamu Dan bahkan mungkin salah satunya akan lebih intens Tetapi hati-hati Kamu jangan sampai tersakiti kembali Hanya karena salah di dalam membuka hati Tetapi di bulan Oktober tahun 2021 ini Ada intensi yang sangat tinggi Teman-teman Taurus akan mendapatkan pasangan Ataupun jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang akan mendapatkan jodoh atau pasangan Di bulan Oktober tahun 2021 ini Adalah teman-teman Capricorn Dengan lambang kartu The Star Dan juga kartu Five of Swords Memang disini kalau saat ini Dalam posisi hubungan asmara Teman-teman Capricorn berada di dalam titik terendah Kehidupan kamu Dan kamu merasa kehilangan segalanya Kamu juga harus ingat Bahwa pohon itu juga kehilangan daunnya Setiap hari Ataupun bahkan setiap tahun Tetapi apa pohon itu masih bisa berdiri tegak Dan menunggu hal yang baik untuk datang Artinya apa Di sini kamu di bulan Oktober tahun 2021 Sepertinya seperti pohon Yang dimana kamu bisa berdiri tegak Untuk menunggu seseorang yang tepat Untuk datang kepada diri kamu Nah di bulan Oktober tahun 2021 Saya lihat untuk teman-teman Capricorn Memang kamu akan mampu Menemukan seseorang yang bisa membuat kamu menjadi Lebih baik lagi Menyirami kekeringan yang ada di dalam jiwa kamu Dan juga bisa membantu kamu Menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan Yang memang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi di bulan Oktober tahun 2021 ini Saya sampaikan Teman-teman Capricorn tidak boleh Tidak boleh baperan Terutama terhadap posisi hubungan asmara kamu nantinya Karena apa? Belum siap Kamu membuka hati kamu secara seutuhnya Tetapi memang sudah banyak sekali Sudah banyak sekali Orang-orang yang mungkin akan bisa Apa ya istilahnya Mendekat kepada diri kamu Mungkin posisinya hampir sama Dengan teman-teman Taurus tadi Tetapi di sini kompleksifitasnya Kamu itu ya Apa ya Lebih cenderung Lingkarannya itu lebih kecil Dibandingkan teman-teman Aquarius tadi Teman-teman Taurus mohon maaf Kalau teman-teman Taurus tadi Lingkarannya itu besar Tetapi kalau kamu itu lingkupnya kecil Artinya apa? Jodoh kamu itu berada di dalam lingkaran Terdekat kamu Atau di dalam lingkup terdekat kamu Nah maka dari itu Di sini saya katakan Untuk teman-teman Capricorn Kamu berbeda Dengan teman-teman Taurus Tetapi di sini kamu tetap harus Melakukan seleksi yang hampir sama Dengan teman-teman Taurus tadi Yaitu di sini kamu harus membuat Bagaimana sisi yang baik Dan sisi yang buruk Terutama terhadap orang-orang Yang mungkin akan mendekat Kepada diri kamu Dan tentunya Di sini mungkin kamu sudah dekat Dengan beberapa orang Tetapi kamu belum tahu Belum bisa memutuskan Di bulan Oktober ini Apakah dan siapakah Yang akan mengisi kekosongan Di dalam jiwa kamu Nah tidak perlu terburu-buru Karena di dalam posisi hubungan asmara Harus dipertimbangkan Secara matang Dan juga secara masak Supaya tidak prematur Tidak salah pilih Di dalam posisi hubungan asmara kamu Tetapi bagi teman-teman Capricorn Di bulan Oktober tahun 2021 Kamu sangat memiliki Poin yang sangat penting Yaitu kamu bisa mendapatkan pasangan Bisa mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Dan kemudian Zodiak yang selanjutnya Yang akan mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Adalah teman-teman Gemini Nah disini untuk teman-teman Gemini Secara fondasi keuangan Oke Bisa dikatakan fondasi keuangan kamu Sangat bagus Fondasi keuangan kamu Sangat luar biasa sekali Sehingga apa? Disini harus ada Seseorang yang bisa Menyeimbangkan Dari posisi emosi Yang ada di dalam Diri kamu Nah di bulan Oktober Tahun 2021 Bagi teman-teman Gemini Yang single Atau teman-teman Gemini Yang saat ini menjomblo Sepertinya ada potensi yang Luar biasa Yang dimana? Di bulan Oktober tahun 2021 Akan ada pintu hati yang terbuka Yang kamu akan bisa Mendapatkan kesempatan Dan juga bisa mendapatkan poin Yang kamu akan mendapatkan pasangan Akan mendapatkan jodoh Di bulan Oktober tahun 2021 Tetapi Disini ada kartu Nine of Cups Kamu juga harus bisa Bersikap tegas Terutama di dalam posisi Hubungan asmara kamu Dan kamu harus ingat Kamu pernah mengalami Fase-fase yang cukup sulit Pernah mengalami Fase-fase yang cukup rumit Terutama di dalam posisi Hubungan asmara kamu Nah maka dari itu Kamu tidak boleh Melakukan kesalahan kembali Terutama di dalam posisi Hubungan asmara kamu Supaya tidak kandas Di tengah jalan Nah di bulan Oktober Akan ada banyak sekali Potensi-potensi Kamu mendapatkan jodoh Dan juga mendapatkan pasangan Di bulan Oktober tahun 2021 Sehingga apa? Kamu harus tetap cermat Dan juga harus berhati-hati Terutama di dalam menyeleksi Dan juga di dalam memilih Seseorang Yang akan mengisi Kekosongan hati kamu Tetapi secara kesimpulan Di bulan Oktober tahun 2021 Teman-teman Gemini Akan ada potensi yang tinggi Untuk mendapatkan jodoh Ataupun mendapatkan pasangan Di bulan Oktober tahun 2021 Dan kemudian Zodiac terakhir Yang bakal mendapatkan jodoh Adalah Untuk teman-teman Virgo Di sini ada kartu King of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Two of Cup Nah posisinya Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Poin yang paling terpenting Adalah di bulan Oktober Tahun 2021 Teman-teman Virgo Akan berada Dalam keadaan Yang cukup baik Akan ada Dalam keadaan Yang cukup bagus Terutama di dalam Posisi asmara kamu Yang mungkin Ketika kamu sudah Memiliki pasangan Di bulan yang lalu Kamu cenderung Merasa tersakiti Cenderung merasa Terhianati Tetapi khusus Bagi teman-teman Virgo Yang single Bagi teman-teman Virgo Yang jomblo Di bulan Oktober Tahun 2021 Ini Akan ada fase Yang dimana Kamu akan memiliki Pasangan Yang akan mendekati kamu Kamu akan memiliki Jodoh Pada bulan Oktober Tahun 2021 Ini Nah apa saja Alasan yang melandasi Di bulan Oktober Teman-teman Virgo Bisa mendapatkan jodoh Bisa mendapatkan pasangan Di sini yang pertama Kalau bisa kita katakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di bulan Oktober Sebelum berorientasi terlalu jauh Sebelum berorientasi terlalu tinggi Usahakan Tetap harus berhati-hati Di dalam posisi Memilah dan memilih pasangan Karena apa Di bulan Oktober Akan ada potensi Kamu akan mendapatkan jodoh Tetapi Belum tentu Jodoh itu akan menjadi Pasangan Ataupun menjadi cinta Sejati kamu Sehingga apa Kamu juga harus tetap cermat Dan juga Harus tetap berhati-hati Di dalam memilih Dan juga menyeleksi Siapa yang akan menjadi Pasangan kamu Di bulan Oktober Tahun 2021 Jangan sampai Kesalahan masa lalu Terulang kembali Di bulan Oktober ini Karena apa Kesalahan masa lalu Itu sangat membekas Dan juga sangat Menyakitkan Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Dan kurang lebih Seperti inilah Zodiac-zodiac Yang berpotensi Akan mendapatkan jodoh Ataupun pasangan Di bulan Oktober Tahun 2021 Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Dan juga referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Jika ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih